Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Ronald Sandro Saya dari PT. PAL Di sini diundang oleh Oceano Oceanographic Untuk memberikan sedikit pandangan terkait Isu yang sedang hot saat-saat ini Itu terkait Omnibus Law Dari kacamata industri Terusnya industri maritimnya galangan kapal ya Mungkin di sini saya nggak bakal bahas Lebih dalam terkait Omnibus Law ini Positif atau nggak Cuman sedikit memberikan gambaran Bahwa industri galangan itu seperti ini Dan misalnya terkait Omnibus Law itu Kalau nggak salah ada beberapa industri yang PT. PAL sendiri berkaitan yang terkait Di Omnibus Law ya Yang masuk Omnibus Law itu yang terkait Industri Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 Terkait industri pertahanan Terus ada Undang-Undang terkait BUMN Perindustrian dan Undang-Undang terkait pelayaran Mungkin segitu Saya lanjut ya Gimana ini nggak bisa lanjut Next ya Oke Ini sekilas terkait Omnibus Law yang ingin saya jelaskan Sebagai mana kita ketahui Mungkin Omnibus Law ini udah pada tau lah ya Secara general bahwa Beberapa kepentingan Untuk satu tujuan pemerintah Terkait ekonomi investasi Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan lain-lain Sehingga Adalah Undang-Undang sapu jagat Di sini tuh Di dalamnya ada yang dipangkas Ada yang dihapus Ada yang ditambah Ada yang disederhanakan Ada yang diselaraskan Dan lain-lain sebagainya Nah di sini saya melihat fenomen ini dari dua Yaitu pro dan kontra Yang pro itu Dalam alin pemerintah Yaitu ingin Mewujudkan visi Indonesia Sebagai negara Lima besar negara Dengan ekonomi terbesar Di tahun 2045 Terus kita juga jangan lupa Memiliki bonus demografi Di tahun 2030 Dimana usia produktif sangat besar Sehingga kalau tidak Distimulus dari sekarang Mungkin Cita-cita untuk Ekonomi terbesar itu Tidak terwujud gitu Terus ada juga isu kita Yang saya tahu itu Terkait Pengangguran ya Karena Ketika saya baca-baca berita Bahwa Di Tiap tahun Sekarang Posisi saat ini Adalah sekitar 7 juta Pengangguran yang ada Sedangkan Penyerapan tenaga kerja baru Setiap tahun itu Ada 2 juta Sedangkan Kalau misalnya Penyerapannya Diserap oleh Pemerintah pun Tidak cukup Karena Pemerintah Misalnya PNS TNI Polri Terus BUMN Itu tidak cukup menampung Sehingga Kebanyakan itu Memang yang menampung Itu pihak Sektor swasta ya Dan disini itu Ingin merampingkan Segi investasinya Sehingga Ekonomi tumbuh Dari sektor swasta Dan disini juga Mendukung Kemajuan UMKM ya Karena UMKM itu Penyumbang Tenaga kerja Lawangan tenaga kerja Yang paling besar Nah dari Pihak yang Sisi yang kontra Sebagai mana kita ketahui Bahwa Terdapat banyak Konflik kepentingan Kalau kata Rizal Ramli itu Sebenarnya Super Wagyu Beefnya itu Yang terkait Ini ESDM Terkait izin Terkait Pengelolaan Batubara Sehingga Disitu yang intinya Tapi Tidak menutup Kemungkinan Sektor-sektor lainnya Juga berpengaruh Nah Ada Ketergesaan Yang dilihat Oleh dari pihak Yang kontra Bahwa undang-undang ini itu Terkesan Terburu-buru Mengabaikan substansi Terus Tidak Tidak terlihat Pro rakyat Karena Terkait Masyarakat Hadat dan lain sebagainya Pun Tidak Terakomodir Aspirasinya Dalam undang-undang tersebut Terus Yang Ada juga Pandangan Bahwa Dengan adanya Omnibus Law ini Tidak menjamin Secara langsung Pengangguran ini Berkurang Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah dari Kedua Persepsi ini Saya melihat bahwa Polemik undang-undang Omnibus Law ini itu Berada pada Tiga level Yaitu yang level Strategi Dalam hal ini Grandisi dari Pemerintah sendiri Untuk menggabungkan Antara undang-undang Investasi Dan UMKM Itu Apakah benar Untuk rakyat Atau Untuk menjaga rakyat Untuk Mesejahterakan rakyat Ataukah Pihak Pihak tertentu saja Terus yang Kedua Terkait proses Dalam ini DPR Dalam penyusunan Undang-undang itu Apakah Sudah benar Sebenarnya kita ketahui Yang sudah diketok Lalu Pas tanggal 5 ya 5 Oktober Kemarin ya Apakah itu Bisa disebut Yang itu Yang sudah sah Ataukah yang Versi 812 Ataukah yang itu Masih Dalam proses Prosedur Penyusunan Itu Jadi Apa namanya Jadi Polemik juga Nah yang ketiga Itu yang paling bawah Yaitu Terkait Substansi Di setiap Cluster bidang Masing-masing Kayak misalnya Terkait SDM Itu yang Digodok Dalam undang-undang Omnibus Law itu Itu yang harus Dikretisi Oleh lembaga-lembaga Kementerian Dan Lembaga-lembaga Akademisi Atau LSM Yang terkait Sehingga Kalau pandangan saya Seperti itu Terkait Undang-undang Omnibus Law Nah Bagaimana kita ketahui Ada 11 Cluster Yang dibahas Ya Ada Terkait Penyerdaan Perizinan Berusaha Yang disini pun Ada juga Persyaratan Investasi Terkait Ketenaga kerjaan Yang kemarin Sempat menjadi Yang paling muncul Sepertinya di media Terkait Sangon Terkait Tenaga kerja kontrak Dan lain-lain Terus ada Kemudahan dan Perlindungan UMKM Yang dalam ini Menteri Bahlil Menyatakan bahwa Dengan sistem Omnibus Law ini Akan Semua terpusat Ke pusat Pemenangnya Dan Sangat Minim akan Mengurangi Tindak Korupsi Karena Keterlibatan daerah itu Sangat Berkurang nantinya Terus ada juga Kemudian berusaha Berhubungan riset Dan inovasi Administrasi pemerintahan Pengenangan sanksi Pengadaan lahan Investasi dan proyek pemerintah Ada yang menarik Karena mungkin kita semua tahu Kalau yang milenial Mungkin tahu Mardigo ya Itu Konsepnya terkait SYF juga Saya juga penasaran Ini SYFnya seperti apa Soalnya ini masuk juga Pembentukan lembaga SYF disitu Terkait pengelolaan Investasi Terus ada juga Terkait kawasan ekonomi Total sekitar 1244 pasal Yang saya kira Mungkin Sangat Tebal sekali ya Dalam satu undang-undang Omnibus Sehingga Saya tidak tahu Apakah itu efektif Atau tidak Dalam Dalam Satu undang-undang Meninjaunya Seperti apa Saya kurang mengerti juga Apakah itu Sudah termasuk Efektif kah Atau wajar Atau tidak Selanjutnya ya Nah ini saya ingin Membawa kepada Diskusi terkait Indonesia Sebagai negara Maritim Sebagai mana Kita ketahui semua Ini ada yang muncul Nah Biosrategi Indonesia Sebagai negara Maritim Kita semua tahu Terletak di antara Dua benua Dua samudra Kita memiliki Wilayah yang Dilahui oleh Ekonomi Internasional Disitu ada Potensi sumber daya Kalau misalnya Dilihat dari luas Wilayahnya pun Kita setara Dengan satu benua Memiliki Tiga waktu Penduduk yang banyak Etnik Keberagaman yang banyak Agama yang banyak 63 persennya Lautan Sumber daya lautnya Sangat melimpah Potensi ekonomi Maritimnya pun Sangat besar Itu sekitar Menurut data Kemenko Maritim 2017 Nilai mencapai 1,3 triliun USD Atau Kalau saya Tadi Cek di Google itu Dikonversi Dengan nilai Dollar yang Sekarang itu Sekitar 19.000 triliun Saya tidak kebayang Itu APBN kita aja 2.000 triliun Terus Setiap tahunnya Sekitar 58 persen Perdagangan dunia Melewati Selat Malaka Selat Sunda Kita semua tahu Dan apakah Dari situ Kita Sudah optimal Mendapat keuntungan Dengan posisi yang strategis Mungkin Kita next saja Sorry Nah Peristiwa penting Indonesia sebagai Negara maritim itu Ternyata Memang Bukan baru-baru ini Kita Apa Kita tarik Ke masa lalu Bahwa dulu Kita dasarkan Sumpah Palapa Majapahit Terus ada Sumpah Pemuda Dan ada Kemerdekaan Deklarasi Juanda Yang ini pun mungkin Sangat Ikonik ya Karena Melalui deklarasi ini Kita Semua Mendapat perantian Internasional Terus Kita juga ada Unclose Mengandopsi Unclose Meratifikasi Maksudnya Terus ada Asas Kabotis Nah ini Atas asas Kabotis Juga menurut saya Sangat Sangat Krusial ya Dan ini Kemarin Sempat masuk juga Di Omnibus Lalu saya lihat Karena Begini Di versi Di versi yang dulu Februari itu Kalau tidak salah Draftnya itu Seribu Seribu Sekian Halaman Dan itu Para pihak pelayan Itu sangat Mengecam Karena Pasal Sabotis Disitu Pada Pasal Sorry Pada Pasal 58 Kalau tidak salah Poin Ayat 1 Yang C Itu dihapus Sehingga Kapal-kapal Yang ada di Indonesia Itu boleh Berbendera asing Dan itu Sangat Ditentang sekali Cuman kemarin Saya lihat Di yang Draft 812 Ternyata itu masih Jadi ini yang Membingungkan Jadi menilai Omnibus Lalu ini Baik atau buruk Sangat susah Dilihatnya mungkin Yang ketika Sudah ada yang final Kita bisa menilai Nah terus ada Nawacita Poros Maritim Juga di tahun 2014 Nah Pada tahun 2017 itu Memang masih Periode pertama Pak Jokowi itu Memang masih Kental Jargon Poros Maritim Sehingga Keluarnya Perpes 2016 itu Tahun 2017 Terkait KKI Kebijakan Kelautan Indonesia Dimana itu Satu-satunya Di ASEAN Cuma ada Cuma Indonesia Yang punya Kebijakan Terpadu Seperti Kebijakan Kelautan Terpadu Seperti Indonesia Yang di dalamnya Mua tujuh pilar Terkait SDA Diatur disitu Pengembangan SDM Juga Hankam Semua Tata Kelola Ekonomi Maritim Pengaturan Ruang Laut Budaya Bahari Sampai Diplomasi Maritim Semua diatur disitu Menurut saya Dari segi Dari segi konsep Mungkin kita sudah Sudah Sangat kompleks Sekali Dan ini Suatu modal Bagi kita Aduh ini Keluar terus Notifikasi Ngalangin Terus Indonesia Sebagai negara Maritim Di samping Potensi Ekonomi Yang banyak Disitu Kita lihat Luas kita juga Dua kalinya Luas Eropa Terus Satu setengah kalinya Luas Satu koma Tujuh kalinya Luas Australia Perairan Nah kita juga Punya Cok point Yang ini Sangat strategis Mungkin Orang-orang Pelayar Sangat mengerti Bahwa ini Strategis Pelayaran Internasional Lewat situ Dan menurut saya Memang Aspek Pelayaran Keamanan Keselamatan Sangat penting Karena kita Dilalui oleh Jalur Internasional Sehingga Dituntut Untuk Menciptakan Pelayaran Yang aman Ada Sesuatu yang Menarik Bahwa Selain Di Somalia Di Teluk Aden itu Dinilai Paling tinggi Kejahatan Bajak Lautnya Ternyata Selat Malaka Yang tertinggi Juga Itu Dampaknya Merugikan Juga Karena Disitu Apa Namanya Indonesia Berarti Tidak aman Dan Secara Ekonomi pun Jadi Ada Asuransi Asuransi Keselamatan Jadi Tinggi Disitu Mungkin Orang Pelayaran Bisa Lebih Mengerti Terkait Itu Nah Disini Saya Mau Berpindah Ke Perkembangan Kapal selam Regional Kenapa Kapal selam Karena Kapal selam Ini Merupakan Alustista Paling Canggih Untuk Aspek Pertahanan Laut Karena Dia Sulit Deteksi Dan Teknologinya Paling Tinggi Nah Di Asia Itu Memang Perkembangannya Saat ini Sedang Mengarah ke Asia Jadi Hampir Semua Negara-negara Asia Negara-negara Dunia Ketiga Berlomba-lomba Memodemisasi Alustista Mereka Contohnya Saat Yang Baru-baru Ini Filipin Akan Sedang Melakukan Pendekatan Dengan Perancis Melalui Nafar Grupnya Untuk Membahas Terkait Kemandirian Alustista Dalam Alini Kapal selam Karena Disitu Posisi Mereka Juga Sangat Strategis Didekat Laut Cina Selatan Dan Bisa Kita Lihat Bahwa Disini Menurut Data Forbes 18 Februari 2020 Bahwa Indonesia Memiliki Lima Dan Disitu Statusnya Masih Indigenus Aspirasi Sebenarnya Kita Sudah Sudah Sejak Undang-Undang 16 2012 Itu Memang Bisa Dijadikan Titik Awal Kita Menuju Kemandiran Industri Pertahanan Saat Saat Ini PT. Pal Kebetulan Mendapat Amanah Dan Tugas Dari Pemerintah Dalam Pembangunan Kapal selam Melalui Dana PMN Tahun 2015 Sebesar 1,5 Triliun Dan Tahun 2021 Mengajukan Penambahan Untuk Local Production Sebesar 1,28 Triliun Nah Bisa Kita Lihat Di bawahnya Bahwa Cina Dengan Great Power Dalam Kurun 5 Tahun Sejak 2015 Sampai 2020 Sangat Masif Sekali Untuk Memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata Mereka Dalam Angkatan Laut Karena Kepentingan Mereka Di Laut Mungkin Indonesia Belum Ke arah Sana Karena Mungkin Kita Belum Terlalu Fokus Ke Laut Sehingga Anggaran Pertahannya Pun Masih Terbatas Banyak Hal Yang menyebabkan Kita Masih Sangat Terbatas Di Dalam Banyak Aspek Oke Next Nah Mungkin Sedikit Terkait Kekualitan Militer Kita Bahwa Karena PT. Pal Ini Portfolio Bisnya Adalah Salah Satunya Alat Perang Angkatan Seri Kapal Perang Altsista Matra Laut Sehingga Ini Saya Masukkan Bahwa Menurut Data BCG 2020 Alokasi Belanja Pertahanan Itu Sebagian Besar Memang Untuk Personel Dan Gaji Jadi Untuk Akuisi Isi Teknologi Baru Dan Repair Mantain Sangat Kecil Disitu Yang Bisa Dicapture Sama Kita Sekitar 24% Dari Anggaran Yang Mereka Terima Setiap Tahun Anggarannya Naik Dan Itu Memang Meskipun Paling Tinggi Di Antara Kementerian Tapi Untuk Postur Pertahanan Kita Anggaran Segitu Masih Masih Kecil Termasuk Kecil Nah Disini Juga Minimum Essential Force Bahwa Ditargetkan 2024 Nanti Targetnya Semua 100% Makanya Sekarang Kita Lihat Pak Prabowo Rajin Kunjungan Ke Negara Pemilik Teknologi Untuk Memodernisasi Pemenuhan MES Kita Nah Disitu Salah Satunya Kapal Selam Kapal Selam Ini Kita Baru Lima Dari Target Sampai 2024 Itu 8 Berarti Sekitar 3 Atau 4 Lagi Nah Karena Yang Di Garis Yang Di Blok Abu Abu Itu Termasuk Alpahan Kam Yang Bernilai Tinggi Sehingga Kita Itu Tidak Bisa Mandiri Karena Kita Tidak Punya Teknologi Salah Satunya Gimana Caranya Kita Melakukan TOT Beraliansi Atau Berburu Ke Yang Punya Teknologi Itu Pun Satu Langkah Namun Mewujudkan Kemandaian Itu Tidak Singkat Karena Karena Perlu Waktu Sebagai Contoh Saja Korea Kapal Selam Korea Changbogo Itu Mereka Dapat Teknologinya Dari Jerman Dan Jerman Dia Pemilik Hak Patennya Untuk Tipe 209 Korea Mengirimkan Enginer Ke Jerman Dia Langsung Pesen 8 Kapal Satu Kapal Dibuat Di Jerman Sisanya Di Korea Dan Itu Perlu Waktu Sehingga Sekarang Mereka Punya Ibaratnya Novelty Sendiri Yaitu Kelas Yang Dijual Ke Kita Naga Pasar Itu Beda Satu Meter Dari Kapal Kemudian Jerman Sendiri Itu Ada Apa Ada Ada Dia Punya Improvement Sendiri Sehingga Dia Menganggap Bahwa Itu Sebagai Teknologi Dia Meskipun Improvement Dari Yang Dia Belajari Kita Pun Begitu Kalau Kita Sudah Mengasai Kita Coba Buat Rancang Sendiri Desain Sendiri Dan Dibuat Sendiri Dan Dijual Or Nah Terkait Profil PT. Pal Maaf Mungkin Moderator Nanti Kalau Saya Kelebihan Tolong Diingatkan Saja Profil PT. Pal Sekilas 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 Area Perusahaan Kita Sorry Ada di Jakarta Sama Di Surabaya Partor Besarnya Di Surabaya Jakarta Hanya Partor Turafilan Terdapat Lima Divisi Produksi Kapal Niaga Kapal Perang Divisi Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal Dan Non Kapal Ada Divisi Rekaya Umum Dan Divisi Kapal Selang Ini Portfolio Bisnis Kita Music Building Atau Pembangunan Kapal Baru Untuk Kapal Perang Dan Kapal Komersial Dan Disini Kita Sepertinya Di Indonesia Kapal Dengan Ukuran Paling Besar Yaitu Belkarir Belkarir 50.000 DWT Itu Kita Punya Apa Trademark Itu Star 50 Kita Sudah Export Beberapa Buah Di Tahun Tahun Yang Lalu Terus Kita Juga Di Naval Ship Sudah Memproduksi KCR 60 LPD Dan Sudah Export Yang Untuk SSV 123 Meter Ke Filipin Nah Itu Kita Strategik Alien Untuk Pembangunan Kapal Frigate 105 Itu Dengan Damien Belanda Dulu KCR 60 Meter Itu Merupakan Improvement Dari FPB 57 Yang Dulu FPB 57 Itu Kita Berguruhnya Kelurusan Jerman Nah Terus Yang Kedua Terkait Submarine New Building Dan MRO Kita Aliansi Juga Dengan DSM Korea Nah Kenapa Ini Penting Karena Sebelum Adanya Fasilitas Ini TNI Kita Selalu Repair Di Luar Dan Itu Dengan Adanya Investasi Di Sini Di Indonesia Sehingga Untuk Repair Overhaul Itu Nanti Tidak Perlu Keluar Lagi Dan Saat Ini Di Hanggar Kapal Selam PT Pal Masih ada Satu Carry Cakras Dan Overhaul Yang Rencananya Nanti Awal Tahun Depan Mungkin Akan Delivery Nah Untuk New Building Kita Di Kapal Selam Ketiga Itu Naga Pasah Kelas Dengan DSM Korea Nah Terus Yang Ketiga Terkait Portofolio Bisnita Yaitu Terkait Repair Dan Maintenance Kapal Ada Kapal Perang Kapal Niaga Dan Non Kapal Terus General Engineering Terkait Offshore Platform Structure Unsour Fasilitas Dan Power Plain Kebetulan Sedang Berjalan Juga Saat Ini Di PT Pal Burge Montage Power 60 Megawatt Masih Dalam Proses Pembangunan Di PT Pal Itu Proyek Dengan Indonesia Power PLN Nah Terus Yang Sektor Kelima Terkait Teknologi Development Karena Jantungnya Galang Kapal Itu Adalah Desain Reset And Development Karena Ibaratnya Kita Tukang Jahit Kita Harus Punya Bank Desain Tipe Jahit Apa Sehingga Kita Punya Nilai Lebih Nah Itu Desain Yang Sudah Kita Develop Terkait Kapal Maupun Yang Nukleil Power Plane Dan FSRU Terus Ada IT Software Juga Software Yang Kita Gunakan Nah Nah Di Di Bawah Kiri Di Kiri Bawah Terkait Kinerja Kita Untuk Produk Kapal Itu Sejak Tahun 85 Total Ada Sekitar 232 Unit Sudah Kita Delivery Dan 80 Unit Adalah Kapal Perang Untuk Yang General Engineering Sekitar 282 Unit Sejak Tahun 1988 Dan Kita PT. Peltu Officially Berdiri Tahun 1980 Dan 1982 Itu Kita Langsung TOT Dengan Lursen Sehingga Memang TOT Ini Suatu Keunggulan Sendiri Karena SDM SDM Yang Kita Milik Itu Apa Ya Memiliki Nilai Tambah Jadi Kalau Misalnya Berkaitan Dengan Investasi Misalnya Nanti Jadi Swasta Yang Mengerjakan Kapal Apakah Suasa Dengan Keuangan Pribadi Bisa Mengalokasikan Nilai Untuk TOT Saya Kira Itu Mungkin Nanti Bisa Jadi Diskusi Selanjutnya Nah Ini Posis Saat Ini PT. PAL Dalam Industri Pertahanan Kita Itu Sebagai Industri Alat Utama Ada Tiga Sebagai Integrator PT. PAL PT. Pindad PT. DI Di Bawahnya Sebagai Industri Alat Utama Komponen Dan Bahan Baku Nah Berdasarkan KKIP Nomor Empat Bahwa PT. PAL Ditunjuk Sebagai Integrator Yaitu Yang Kapal Kombatan Yang harus Dibuat Di PT. PAL Karena Ada faktor Kerahsiaan Teknologi Senjata Dan Sebagainya Terus Ada Juga Yang Di Kep KPIW Nomor 15 Terkait Keputusan KKIP Menunjuk KTPL Dalam Pembangun Kapal Selam Ketiga Terkait Nomor 12 Terkait Lead Integrator Kita Karena Dasarnya Faktor Kerahsiaan Kekenambungan Dan Mungkin Ini Karena Ini Merupakan Satu Isu Yang Masuk Omnibus Law Dimana Terkait Pasal 11 Itu Bahwa Industri Art Utama Yang Saya Baca Terakhir Itu Di Omnibus Law Tidak Hanya BUMN Yang Boleh Membangun Tapi BUMN S juga Bisa Swasta Itu Mungkin Bisa Kita Diskusikan Juga Nah Pandangan Terhadap Omnibus Law Nah Sekilas Terkait Galangan Industri Galangan Kapal Industri Galangan Kapal Indonesia Itu Memang Kapasitas Bukan Kapasitas Kapasitas Bangunan Barunya Rp90.000 Atau Dengan Utilitasnya Itu 30 Sampai 40 Persen Sedangkan Sebagian Besar Adalah Galangan Untuk Hanya Untuk Pemeliharaan Dan Perbaikan Kenapa Kenapa Sedikit Yang Bisa Melakukan Pembangunan Baru Banyak Hal Karena Yang Pertama Fasilitas Tidak Semua Galangan Itu Fasilitasnya Memungkinkan Yang Kedua Investasinya Besar Investasi Dalam Hal Modal Modal Yang dibutuhkan Oleh Galangan Itu Besar Untuk Melakukan Proyek Yang Besar Terus Ada Juga Terkait Misalnya Pinjaman Bank Yang Mungkin Nanti Mas Artendi Bisa Tindak Lanjuti Gimana Kenapa Tidak Meyakinkan Itu Indus Galangan Susah Mendapatkan Pinjaman Dibang Karena Risikonya Tinggi Atau Gimana Jumlah Galangan Kita Itu Di Indonesia Menurut Data Iper Indus Sekitar 250 Galangan Dan Semuanya Terkonsensasi Di Daerah Wilayah Barat Paling Banyak Di Batam Nah Kalau Kita Melihat Di Skala Sektor Regionalnya Atau Dunianya Itu Memang Didominasi Oleh Tiga Besar Negara Asia Asia China Jepang Dan Korea Itu Tiap Tahun Selalu Mereka Berlomba Lomba Terus Dan Jangan Salah Mereka Sudah Masuk Pasar Eropa Sudah Lama Sejak Tahun 60-an Sehingga Tidak Tidak Heran Kalau Sekarang Itu Mereka Menguasai Hampir Seluruhnya Terkait Galangan Di dunia Di situ Ada Grafiknya Di dunia Cuma Di E Kekuasai Oleh Tiga Besar Itu Cina Yang Paling Besar Ada Korea Dan Lain Lain Nah Saat Ini Memang Apa Semenjak Minyak Harga Minyak Turun Terus Ekonomi Permintaan Kapalnya Turun Juga Perusahaan Perusahaan Ini Apa Ya Memfokuskan Bisnis Pada Sektor Yang Berbeda Itu Berdasarkan Di Slide Cina Lebih Fokus Pada Kapal Perang Dan Kapal Dalam Apalagi Sekarang Dia Dikebut Dengan Ketegangan Di Laut Cina Selatan Kemarin Baru Launching Dua Kapal Induk Sebelumnya Belum Ada Negara Asia Yang Bisa Membuat Mungkin Kecuali India Pun Kayaknya Tiba Baru Cina Untuk Menyaingi Amerika Terus Jepang Juga Fokus Pada Kapal Perang Dan Korea Sedang Fokus Pada Kapal Yang Lebih Kompleks Seperti LNG Dan Lain Lain Nah Pangsa Pasar S&N Ini Sangat Kecil 33,8% Dari Dunia Didominasi Juga Oleh Vietnam Filipin Dan Indonesia Mungkin Vietnam Itu Setahu Saya Jadi Dia Pemerintah Karena Autoriter Jadi Ketika Ada Investor Itu Sangat Mudah Dalam Pembebasan Lahan Jadi Ketika Ada Yang Mau Buka Galangan Di Vietnam Mereka Langsung Dibebaskan Tanahnya Oke Tanahnya Yang Ini Jadi Cepat Investasinya Sehingga Lebih Mudah Mungkin Disitu Terus Ada Filipin Juga Dan Indonesia Mungkin Indonesia Kontribusinya Masih 3,5% Dari 3,8% Itu Dan PT Pal Di Indonesia Termasuk Galangan Yang Besar Karena Di Indonesia Yang Kapasitasnya Besar Itu Mungkin Hanya Sekitar Kurang Dari 10 Galangan Nah Terus Industri Galangan Kapal Sebagai Salah Satu Elemen Industri Maritim Industri Maritim Mungkin Yang Saya Tahu Tapi Sepertinya Luas Dari Ini Karena Kita Tidak Bahas Mengenai Industri Pengolahan Ikan Industri Industri Apa Bioteknologi Maritim Itu Sebenarnya Masuk Cuman Disini Saya Ingin Bahas Terkait Industri Maritim Fokus Kapal Pelabuhan Dan Industri Galangan Kalau Kapal Ini Industri Pelayaran Itu Sebenarnya Sangat Besar Juga Karena Ekonomi Itu Paling Besar Melalui Kapal Atau Cargo Ship Terus Ada Pelabuhan Atau Dermaga Juga Dan Kita Saya Industri Pet Termasuk Industri Galangan Kapal Dan Yang Telah Saya Jelaskan Di Sebelumnya Ada Sekitar 250 Galangan Dengan Komposisi Yang Kenapa Karakteristik Industri Galangan Itu Kenapa Yang Tadi Saya Jelaskan Sangat Kecil Sekali Pembangunan Barunya Karena Banyak Hal Yang Pertama Karakteristik Industri Galangan Kapal Itu High Investment Jadi Investasinya Besar Beli Keren Bisa Berapa Miliar Terus Balik Modal Baliknya Sangat Lama Karena Yang Pertama Bisnis Kapal Itu Bisnis Job Order Jadi Bukan Bisnis Yang Bukan Bisnis Yang Mesh Product Jadi Kita Ada Yang Mau Beli Spesifikasinya Spesifikasinya Kita Kita Apa Namanya Kita Buatkan Untuk Spesifikasinya Tapi Ketika Yang Owner Lain Pesan Lagi Dengan Spesifikasinya Berbeda Kita Gak Bisa Pake Yang Dulu Pake Yang Sebelumnya Terus High Technology High Resource Skill Job Order Multi Year Project Jadi Satu Proyek Itu Bayarnya Bisa Berapa Kali Termin Ada Terus Supplier Berpengaruh Dalam Negeri Terus Setiap Supplier Memiliki Keunikan Masing-masing Dan Ini Kenapa Faktor Penyebab Kenapa Industri Bangunan Baru Di Indonesia Sangat Kecil Karena Kita Bersaing Dengan Kapal-kapal Luar Mayoritas Owner Di Indonesia Itu Ingin Punya Kapal Cepat Jadinya Terus Harganya Murah Dan Pokoknya Cepat Deliverinya Harganya Murah Sedangkan Kita Bersaing Dengan Cina Cina Bajanya Sangat Murah Terus Cepat Kalau di Cina Sudah Ready Stock Kapalnya Sudah Ada Tinggal Milih Besok Datang Itu yang Menyebabkan Kita Kalah Bersaing Karena Kita Kalah Harga Ketepal 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 Salah Salah Satu Penyebab Lebih Fokus Ke Alus Hidrat Pada Saat Ini Karena Kita Kalau Bersaing Di Industri Kapal Niaga Sangat Kalah Belum Lagi Owner Dalam Negeri Itu Banyak Juga Yang Tidak Mempermasalahkan Kapal Harus Baru Yang Penting Operasional Lancar Yaitu Beli Kapal Bekas Dari Luar Intinya Ini Contraint And Challeng Untuk Industri Galangan Terkait Market Share Terus Kepastian Order Terkait Teknologi Lisensi Terkait Infrastruktur Dan Human Apa Namanya Infrastruktur Dan Human Community Development Human Capital Development Terus Supply Chain Quality Dan R&D Nah Terus Ini Mungkin Skip Aja Karena Ini Terkait Ketepal Juga Nah Ini Terkait Backward Linkage Atau Dalam Satu Kapal Itu Kita Sebenarnya Komponen Secara Komponen Dalam Negeri Bisa Banyak Tapi Secara Nilai Itu Kecil Karena Itu Hightech Tadi Sehingga Kita Sulit Juga Bersaing Nah Ini Mungkin Terkait Sekilas Perbandingan Terkait Undang-Undang LB Nah Ini Terkait Undang-Undang BUMN Ada Perubahan Terus Ada Yang Layaran Juga Yang Saya Tadi Terkait BUMN Juga Boleh Kesimpulannya Mungkin Seperti ini Teman-Teman Omnibus Law Sekarang Itu Masih Polemik Masih Pro-Kontra Masyarakat Terus Industri Galangan Itu Penguasaan Teknologi Supply Chain QCD RND Infrastruktur Dan FDI Masih menjadi Permasalahan Tersendiri Khususnya Di industri Maritim Galangan Kapal Mungkin PT. PAL ini Termasuk Galangan Yang Banyak Keuntungannya Karena Sudah Mungkin Berdiri Lama Terus Punya Pemerintah Juga Mungkin Untuk Galangan Galangan Suasa Yang lain Lebih Dari Ini Permasalahannya Terus Penguasaan Teknologi Maritim Kemaritiman Khususnya Teknologi Perkapalan Dibutuhkan Dukungan Dan Kemandirian Pengolahan SBA Untuk Mendukung Kemandirian Pengolahan Sumber Daya Alam Dan Pertahanan Terus Terkait RND Klasik Pelibatan Quarter Helix Pemerintah Indus Sepertinya Dari Dulu Sering Digaung Gahung Cuman Tidak Ada Apa Namanya Kelihatannya Pengembangan Ekosistem Supply Chain Juga Penguangan Strategis Kualitas Biaya Unten Delivery Memang Terkait Industri Galangan Itu Mau Maju Itu Memang Kuncinya Pemerintah Political Will Pemerintah Mau Mengambil Alih Terus Terkait Penguasaan Teknologi Tidak Hanya Untuk Mandiri Negeri Namun Juga Sebagai Global Pera Yang Kompetitif Mungkin Sekian Moderator Mohon Maaf Sudah Lama Dan Melibih Waktu Terimakasih Terimakasih Assalamuala Wabarakatuh Terimakasih